Halo assalamualaikum welcome back to my youtube channel di video kali ini aku mau bikin tips sekaligus tutorial make up yang tahan lama dan juga make up untuk kulit yang berminyak so jangan di skip videonya let's move on to the video jadi tips yang paling pentingnya itu cuma ada tiga yang pertama sebelum kalian pakai foundation kalian harus pakai bedak tabur dulu nah bedak tabur yang kalian pakai bisa pakai bedak tabur apa aja sih mau bedak bayi bedak yang sama kayak aku atau bedak tabur yang lainnya yang penting pokoknya bedak tabur ya terus kalian langsung pakai foundation tuh nah untuk foundation kalian harus bisa kondisikan sendiri ya kalian mau pakenya seberapa takutnya kalau misal kalian pergi ke acara yang enggak enggak resmi terus pakai foundation yang tebel kan jadi kesennya kayak dempul banget kan jadi kayak bisa bisa kurangin foundationnya sedikit aja kecuali kaliannya mau ada acara kondangan kah atau yang resmi-resmi nah seperti biasa kalian sebar aja ini tuh aku kebanyakan ngambilnya jadi kayak tebel banget kayak banyak banget maksudnya terus langsung aku blend pakai beauty blender ini tuh beauty blender terenak yang pernah aku temuin sih udah halus ngeblendnya gampang enak banget lah pokoknya Hai di dilatakan ke seluruh muka sampai merata Oh ya teknik ngeblend tuh kayak gini ya jadi di tap jadi jangan si foundation tuh jangan digeser di tap 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 gitu aja biar rata dan semuanya cover Hai terus yang ketiga adalah nge-baking apa sih nge-baking nge-baking itu adalah bisa dibilang buat mengunci makeup ya maksudnya kalian kan udah pakai foundation nih terus eh biasanya kalau pakai foundation itu kan suka pecah suka krek suka suka krising di bawah mata suka kayak mengkerutkan nah cara yang tepat itu adalah di-baking biar sih foundationnya itu kayak kekunci gitu nah kalian bisa tunggu 1-5 menit jadi gunanya nge-baking tuh biar biar kalian enggak 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 pecah foundation yang kalian pakenya tuh nah ini lanjut aja aku pakai makeup seperti biasanya ya aku mau pakai satu warna aja eyeshadow nya ini aku pakai eyeshadow dari brand-brand apa sih nyebutnya gimana sih nggak tahu lah pokoknya itu aku mau ini aku ngambil yang warna pink tapi enggak terlalu kelihatan Hai dan enggak aku tambahin juga sih jadi udahlah ya lanjut aja terus setelah kalian udah udah tunggu 1-5 menit si bakingan bedak itunya kalian sapu-sapu jadi nggak usah pakai kalau bisa sih pakai brush di sapu-sapu aja biar biar apa ya biar bersih terus ini aku pakai pixie aqua beauty protecting ini tuh fungsinya biar apa ya bisa dibilang setting spray tapi bukan setting spray nggak tahu sih aku sih pakai ini tuh muka dan makeup sama muka kita tuh kayak nyatu gitu loh kayak makeupnya tuh kayak jadi gitu dan muka aku lebih dan muka aku jadi lebih lebih fresh tuh jadi kalau misalkan lagi panas-panasan semprot ini itu tuh udah enak banget udah seger banget nggak perlu cuci muka nah ini aku pakai blush on dari seperti biasa dari Emina dan aku pakai blush on nya di bawah mata nggak tahu sih lagi muda lagi mud bikinnya lagi mud pakenya di bawah mata jadi ya yaudahlah sesuai selera aja kalau blush on ya Hai sebenernya aku kerja juga jarang sih yang pakai blush on paling kalau yang kerja tuh yang paling wajib tuh lipstick paling sama bedak bedak pun aku nggak pakai bedaknya macem-macem aku pakai bedak bayi terus kalian ratain blush on nya ya kalian udah pasti bisa lah ya pakai blush on doang mah hehehe ini aku merasa ketebelan jadi aku ratain pakai tangan tambah lagi dong hehehe biasa rp pelintang Oh iya Aku biasanya nge-nge apa nge-nge semu menyemprotkan pixi ini tuh biasanya sesudah makeup sih cuma yang tadi tuh kayak yaudah lah nggak papa pakai aja jadi biasanya aku sesudah makeup selesai baru aku semprotin lanjut ke mascara seperti biasa mascara QL ini tuh sumpah waterproof banget sih kayak aku pake dari pagi sampe malem tuh gak ilang dan bener-bener tetep ada gitu tetep ada tetep masih dan gak ilang maksudnya gak luntur terus sekarang aku mau nge-shading hidung biar mancung kalo aku sih teknik teknik men-shading hidung tuh kayak gini kan setiap orang tekniknya beda-beda ya kalo aku pake gini jadi pas di bawah hidung tuh di ujung hidung tuh kalian bikin apa ya gilancipin gitu loh biar hidungnya tuh keliatan mangin gitu terus ini aku pake yang pink tadi eyeshadow yang pink tadi buat glowing-glowing aja udah udah deh ini tuh makeupnya bakal tangan lama dan hasilnya tuh matte banget jadi untuk kalian yang berminyak bakal bakal cocok sih pake cara kayak ini oke terima kasih ya ya itu dia videonya video tips dan tutorialnya semoga kalian suka semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa praktikinnya di rumah dan jangan lupa di share videonya ke seluruh teman-teman dan keluarga kalian saudara-saudara kalian siapa tau bermanfaat jangan lupa di like juga di komen di subscribe terima kasih yang udah nonton assalamualaikum jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya dan thanks for watching sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax